...konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian perkabunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Ya, Pak Birsa, Food Estate di Sumatera Utara sekitar 215 hektare dari seribu hektare yang berada di Desa Ria-Ria, Humbang, Asudutan di mana sebagian lahan sudah ditanam bibit bawang putih, kentang, dan bawang merah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Bingsar Pancaitan didampingi Gubernur Sumatera Utara dan Kapolodal Sumatera Utara serta Bupati Humbang, Asudutan melakukan kunjungan kerja melihat perkembangan food estate dan pengembangan konservasi tanaman herbal di Desa Ria-Ria, Kecamatan Polung, Humbang, Asudutan. Di lokasi ini, sebanyak 80 ribu benih kopi akan ditanam di selak-selak lahan food sesuai perintah dari Presiden RI, di mana rakyat harus dapat menikmati penen hingga tiga pengganggu-gugat oleh siapapun. Saat ini, pemerintah Republik Indonesia mendorong kemajuan pertanian food estate dan diharapkan dapat bekerja sama dengan para petani untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah Republik Indonesia di kolom ini, kita akan tadi tanahnya sudah melihatkan land keliring untuk tadi, apa-apa namanya itu, Herbal Research Center dengan Akhir Kajam. Tadi persiapannya juga saya lihat Anda sudah bagus, kita berharap bisa berbreaking awal November atau Oktober akhir. Pada bulan Desember 2021 mendatang direncanakan Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke lahan food estate Desa Ria-Ria, Kejabatan Polung, Kabupaten Humbang, Asudutan, untuk melihat perkembangannya.